Berikutnya pemirsa pasca gagalnya penetapan perda tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 2021 akibat tidak tercapanya kurum pada rapat paripurna di DPRD Jumber. Bupati Jumber dan Wakil Bupati Jumber beserta jajaran menemui Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa di Gedung Graha di Surabaya. Berdasar peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pada pasal 179 ayat 3, penetapan rancangan peraturan daerah atau perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya perda tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan atau LPP APBD tahun sebelumnya. Namun karena gagal menemui titik temu dengan DPRD, Bupati Hendi Siswanto langsung lapor kepada Gubernur untuk izin menggunakan perkada atau peraturan kepala daerah. Kusai menyampaikan laporan, Gubernur Kofifah menyarankan agar Bupati menghadap ke Debdakri untuk izin menggunakan perkada. Saat dikonfirmasi, Bupati Jumber Hendi Siswanto membenarkan telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur dan menindak lanjuti hal tersebut yang kemungkinan memakai perkada agar proses pembangunan di Jumber terus berjalan. Kita harus berjalan sesuai, semuanya tidak ada masalah, kemarin dari teman-teman Dewan tidak korum, ya sudah, apa-apa tidak korum, ada. Negeri ini yang sudah dibangun dengan regulasi, Pak, dengan aturan-aturan hukum yang ada, ikuti saja itu. Kami bergerak cepat, kami ajak semua, Pak Wabuk, semua tim tiap ini kami ajak semua rekam, kami jumpai semua. Bupati Jumber, 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 Bupati Jumber. Selain itu, Pemkap Jumber melalui Bupati menegaskan tetap menjaga hubungan lebih baik lagi dengan legislatif. Dari Jumber, Yudisadi, Jumber 1 TV, Melaporkan.